Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video ini kita akan bersama-sama membahas latihan soal Nah, mungkin misalkan X dan Y adalah ubah acak distret Buktikan bahwa nilai harapan dari X itu sama dengan nilai harapan Nilai harapan X dengan syarat Y Baik, silahkan mungkin dihormati dulu Ini kira-kira kita mulai dari mana? Kita tentunya mulai dari sini ya Nah, silahkan mulai dari definisi sini Mulai dari sini Kemudian nanti dengan langkaian atau langkah-langkah yang terstruktur Nanti kita akan bisa buktikan bahwa ternyata nilai ini sama dengan nilai harapan Oke, silahkan mungkin dicoret-coret dulu Sebentar Jadi kita sepakati dulu untuk yang ini aja dulu ya Peubah acak diskret dulu ya PA atau peubah Yang peubah acak diskret Oke Baik ya, jadi kita mulai dari Pokoknya ingat aja kalau misalkan ada EX itu kan berarti Sigma XPX gitu ya Bersama, ini juga Kita mulai dari E sesuatu Nah, gitu ya Berarti kita mulai dari E X dengan syarat Y Itu berarti Kita mulai dari Ini ya Kita punya E Kemudian Definisi ini Dan nilai harapan dari ini Berarti kita punya Nilai harapan dari Itu dia Yang tadi ya X dengan syarat Y Berarti kita punya Ini X dengan syarat Y Kayak gitu ya Dikerjakan pada X Semua Nah, kemudian Nilai harapan dari ini Ya, itu berarti Adalah Sigma dari Ini semua Ya, kalikan Nah, sekarang Ini kan udah Ini trik aja sebenarnya Kan, kita ini udah Untuk semua X ya Nah, sekarang kita Kebalikannya ya Untuk semua Y Berarti Nilai Apa Ini semua Gitu ya Bapak saya tulis Dengan hitam saja Karena teman-teman Sudah tahu ini maknanya X, Y Nilai harapan dari sesuatu Adalah Sigma sesuatu Kalikan peluang sesuatu Ya Nah, jadi disini kita Kali ini untuk Yang Y Nah, seperti itu Ya, jadi Pokoknya Kita bergerak dari Apa yang sudah teman-teman Ketahu ya Jadi, kalau misalkan ada X Ya, nilai harapan dari X Adalah Sigma X Kali PX Nah, kayak itulah ya Nah, cuma ini Nilai harapan dari ini adalah Ini, ini definisi yang Tadi ya Tadi kita sudah tahu Definisinya Sudah, nah sekarang Dari sini kita bisa Manipulasi Ya Atau dari sini Kita bisa Katakanlah ini Biarin aja dulu Untuk semua Y Kemudian ini Sigma untuk semua X Nah, sekarang Definisi dari Peluang besaran ini Yang tadi itu Ya, bahwa kita punya Definisi dari Peluang X Dengan syarat Y Itu adalah Peluang Ini ya X dikerjakan pada Y Dibagi dengan Peluang syaratnya Syaratnya kan Y Berarti Peluang Y Nah, seperti itu ya Jadi Ini Ya, untuk Tahap yang Kesini adalah Ini Kita Tajabarkan Ini adalah Berdasarkan definisi Dikalikan dengan P Y Oke Nah, kemudian Nah, langkah selanjutnya ini Menjadi sederhana ya Bahwa kita bisa mencarat ini Berarti kita Punya Ya, ini boleh Kita Buat ya Ini Sama dengan Sigma Ya Nah, boleh disini X-nya Kita taruh keluar sini Ya, kemudian Klikkan Sigma X ya Ini untuk Semua Y Kemudian ini P X Semua Y Seperti itu Ya Nah, kemudian Langkah selanjutnya adalah Nah, berdasarkan definisi saja Nah, kita lihat ya disini Untuk semua Y Ya, ini ada Ini Y-nya disini Y-nya disini Gitu ya Nah, ini Nggak lain adalah Itu yang tadi Yang marginal tadi Ya Berarti ini adalah Peluang X Seperti itu Ya Ingat ya yang Peluang marginal tadi itu Ya, jadi Kita tulis Disini Nanti kita punya ini adalah Definisi dari Peluang Marginal X Ya, jadi ingat lagi ya Jadi ini Lihat lagi Ini adalah Peluang marginal X ya Kemudian kalau yang ini Nah, ini nggak lain adalah Ya, sudah Itu adalah Nilai harapan dari Oh, nggak apa-apa nih Saya tulisnya Kayak gini aja Ya, jadi kita sudah Bisa Memuktikan Bahwa Nilai harapan X Adalah Nilai harapan Dari E Apa Nilai harapan X Dengan syarat Y Ya, jadi kita sudah Mulai dari kanan Kita jabarkan Ya Dengan Katakanlah Sifat-sifat Dan juga Dengan definisi Ini sebenarnya ya Nah, tertentu Kemudian nanti Kita akan Betul mendapatkan Nilai harapan X Nah, itu untuk Kasus yang Diskret Ya Nah, untuk Ubah acak yang Continue Itu tentunya kita Menggunakan Integral Nah, silakan mungkin Teman-teman coba dulu ya Coba dulu yang integral Sebenarnya sama aja sih Tinggal mengubah Ini integral Kemudian Ya, silakan diubah Sesuai dengan definisi Untuk yang Continue Nah, seperti itu Oke Kemudian Satu soal lagi Latihannya Bahkan X dan Y Ini adalah Dua keubah acak Keubah acak Yang Menyebar bersama Dengan Probability Density Function F X Y X kecil Y kecil Nah, ini ada dua Kemungkinan ya Atau piecewise function Yang pertama adalah T X Kali Y Jika X Ini X kecil Maksudnya Kurang dari sama dengan dia Kurang dari sama dengan 2 Kemudian dia 0 Jika lainnya Atau otherwise Jika lainnya Nah, kita disuruh menentukan Berapakah C Tapi ini yang diketahui Probability Dari 0 Sampai Y Dengan nilai X Dari 0 Sampai Y Dengan nilai Y Dari X Sampai 2 Kayak gitu ya Nah, berapakah nilai C Jadi Integral Ini karena ada dua ya Karena dia Fungsi kepakatan Perluan bersama F X Y Y D X D Y Gitu ya Itu integralnya Kan begini maksudnya kan Ini dari min tahingga Sampai tahingga Tahingga Sampai tahingga Itu jumlahnya satu Itu Kita mulai dari sini Nah, tetapi sekarang Kita masukkan Ke yang sudah diberitahu Di soal ya Jadi Ingat ya Kalau Ini nih Yang ini Itu X ya Jadi maksudnya Ini batas-batas Dalam X Kemudian yang luar ini Batas-batas Dalam Y Sekarang langsung aja Kita masukkan Di sini Fungsi kepakatan Peluang bersamanya Kita masukkan C X Y Jadi Ini Yang ini Ya Kita ganti Sebagai Yang sudah diberitahukan Di soal X Y Ya X D Y Nah, sekarang begini Kita lihat batas-batasnya Ya Yang ini Itu kan batas-batas Dalam X ya Nah Batas-batas dalam X Nah, coba kita lihat ya X ini Dibatasi dari 0 sampai Y Makanya kita tulis di sini Ya 0 sampai Y Nah, ini kita hitung Ya, nanti hasilnya Ya, nanti hasilnya 1 Udah ya Ini udah tinggal Kerajinan tangan saja ya Udah, sekarang Kita bekerja dari yang Ini Nah Integral ini Adalah A Per N tambah 1 gitu ya X pangkat N tambah 1 ya Nah Udah, berarti Ini Integralnya adalah Di sini C Y Kemudian Ketengah X pangkat 2 ya Oke, enggak Jadi kan ini Dintegralkan terhadap X Berarti Y-nya itu kita Anggap Konstan Oke Kemudian batas-atasnya Y Batas bawahnya Udah, gitu ya Nah, ini biarlah yang Luarnya 0 sampai 2 D Nah, sekarang kita fokus lagi Pada pengerjaan yang ini Berarti kan Yang kita ganti Y-nya ya Berarti C Eh, bukan X-nya maksudnya X-nya kita ganti Selagi Y di sini ya Berarti kita punya Ya Ini biarin dulu Ini biarin dulu Berarti kita punya C Y Kalikan setengah Y Pangkat 2 Oke ya Batas-atas dikurang batas bawah kan Batas bawahnya pada saat kita Mengasukkan X-nya 0 Maka ini 0 semua Nah Ya Maka kita akan mendapatkan Ini Adalah Ya Dari 0 sampai 2 C Y Kalikan setengah Kali Y pangkat 2 Berarti kita punya Setengah C Y pangkat 3 Nanti ruas tananya Sekarang kita Integralkan terhadap Y Ya Berarti ini hasilnya adalah Ini konstanta ya Setengah kita tulis C juga konstanta Berarti 1 per 3 tambah 1 Ya 4 Y berarti Pangkatnya 3 tambah 1 4 Ya Batas atas Batas bawah Ya sama dengan 1 Ya sekarang kita Masukkan batas atas Dikurang batas bawah Ya berarti kita punya Ini Y-nya yang diganti ya Berarti kita punya 1 per 8 1 per 8 C 2 pangkat 4 Dikurang batas bawahnya 8 C 0 pangkat 5 Oke Kita udah ketemu ya Berarti kita punya 1 per 8 Kalikan ini 16 ya Jadi kita punya C 16 Nah yang ini kan 0 Ya Sama dengan 1 Ya atau 16 dibagi 8 nih 2 2 C sama dengan 1 Udah C sama dengan C sama dengan 1 Baik bisa dipahami ini Nah ini Apa Mau gak mau Emang belajar lagi Integralnya Tapi gak susah kok Oke teman-teman ya Jadi PRnya ada Ada 2 Yang pertama Membuktikan ini Ya Untuk dia Keubah acak continue Berarti silahkan nanti Disesuaikan ini Dengan notasi integral Peluang marginal Kemudian peluang Besaratnya juga yang Integral Kemudian Soal yang kedua adalah Kita sudah mendapatkan Ini konstantannya C nya sama dengan Setengah Nah Berarti nanti kita Udah bisa Ini kita ganti Dengan setengah Udah bisa gitu ya Nah Sekarang kita tentukan Ini Ini harapan Besaratnya ya Seperti itu Untuk I nya kita ganti Dengan angka 1 Oke ya Esok Kita akan dikerjakan dulu Minggu depan Esok bisa bahas Selamat menikmati